Nah semuanya ini diikat oleh aksesoris namanya ruat. Mengikat pemikiran orang mentawai itu seperti apa. Terus yang ini, yang dipakai kalung-kalung ini manik-manik, itu namanya ngalom. Biasa sebagai aksesoris juga, sebagai hiasan. Kalau untuk cowok, itu sebagai lambang keberkasaan kedua orang mentawai. Sementara untuk putri, itu sebagai lambang istilahnya gimana ya? Ke siokokan mentawai, kejantingan orang mentawai. Terus, ada yang di bawah namanya kalau yang punya cewek ini, roh. Ini mungkin sudah hasil modifikasi, tetapi yang biasa dipakai untuk mentaseni. Untuk memperkenalkan muda mentawai ini yang biasa dipakai. Namanya laka, koma. Kenapa ada warna-warni ini? Sama dengan penjelasan tadi bahwa kehidupan orang mentawai itu tidak netral ya. Memang kalau disatukan ya jadi netral, tapi beda-beda. Kebiasaan wanita hidup di ladang, bertanam keladi, daun-daun pisang, makanya disini ada daun arusnya hijau. Terus ada warna kuning. Yang kalau cowok, ini namanya sama. Sama, berfungsi sebagai penutup aura bagian depan pria. Kenapa ada ukiran-ukiran seperti ini? Ini pertamanya itu berawal dari perisai orang mentawai. Ketika berperan melawan sebuah lain sesama mentawai juga maupun sebuah-sebuah dari luar. Menggunakan perisai untuk menangkis padah-padah. Ini disebut lakar juga. Obut tengah itu untuk menutupi bagian atas ini. Jadi kesannya beneran. Yang setelah itu saya akan menjelaskan tentang titik, tato. Salah satu tato tertua di dunia. Saya kurang tahu setelah mesin apa sebelum mesin gitu. Yang jelasnya salah satu tato tertua di dunia itu dibuktikan oleh penelitian dari orang luar ya. Bukan orang Indonesia. Orang mentawai ini terkenanya karena budaya tua. Orang-orang dari Australia, Amerika baru dikenal di Indonesia. Nah, coba aduk saya. Ini ada tato kalau diperhatikan seperti bentuknya duri. Tetapi simbol utama itu paling jelasnya ini adalah ekor buaya. Itu yang pertama. Ekor buaya. Kenapa digambarkan sebagai ekor buaya? Karena ekor buaya ini orang mentawai terkenal dengan mencari ikan paling besar. Sangat gaya tangguh mengatakan buaya. Bisa menangkap buaya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang mentawai itu terkenal dengan peperangan. Zaman dulu. Tempo dulu. Jadi dikumpulkan tersebut di gambar tulang. Seberapa banyak musuh yang dipunuhnya, diapanya, maka dilukis satu persatu. Ini tidak langsung jadi, tapi satu persatu. Terus yang bagian tangan yang ini, bagian tangan yang ini, kami menggunakan spidol bermain yang bukan tato asli. Kalau tato asli, kalau mereka, kami tato nya itu tertawa karena apa? Geli. Kalau zaman dulu orang tua, bukan tato asli, tapi sakit. Ah, sakit karena menggunakan tato yang bersifat alatnya itu masih klasik. Ini tulang-tulang di tangan. Kalau yang cewek, ini tempat tulang-tulang juga. Kebiasaan wanita mencari ikan di laut, di air, dan lain sebagainya. Sementara yang di kaki ini sama. Ini biasanya, kalau paham ya, mudah-mudah tidak ada yang non-kristian di sini ya. Semuanya suka makan babi. Biasanya orang mentawai itu suka nangkap babi. Malah menggunakan jeratan berupa kandang gitu. Jadi masukkan di dalam. Harusnya kita menggunakan peralatan yang namanya panah sama, ya panah di bahan panah sama barang. Itu hampir sama dengan panahnya itu, mirip-mirip. Mana nggak tahu. Pokoknya ada di situs mentawai.com. Mungkin demikian, apakah ada pertanyaan? Jadi fungsi dari keseluruhan ini, kalau orang tua yang menggunakan tidak seperti ini adanya, ada yang lebih apalagi. Ini bahkan tidak menggunakan celana kecil orang tua. Sama dengan, hampir sama dengan Papua ya. Harusnya nggak pakai celana, langsung pakai ini aja. Ini satu. Sama ini. Ini di belakang coba. Menutup aura belakangnya nggak menggunakan ini. Tapi menggunakan daun-daun, apa, kayak lengkuas gitu lah. Selanjutnya bagi wanita, untuk orang tua, yang paling tua, nenek-nenek, terkira lorting, ini semuanya dibuka. Ya, ini semuanya dibuka. Jadi nampak satu bagian dadanya. Tetapi karena kita di sini sudah bingung sesuai ya, lagi pula kaum muda di zaman sekarang itu. Nggak mungkin kita masuk ke gereja, lalu pula gitu ya, langsung maju. Jadi, demikian ya. Mudah-mudahan semuanya mengerti. Ya mungkin, dengan ketidak lengkapan cerita saya, apa, penjelasan saya, mungkin lebih berkerat bersahun kita. Karena ketiga kali penasaran, mungkin bisa menghubungi saya, atau menghubungi orang-orang yang lainnya, yang mengerti tentang budaya mentawan. Sekian dari kami. Kalian semua luar biasa. Salam. Wow, penjelasan yang luar biasa. Dengan busana yang begitu luar biasa. Saya kira tadi bunga yang berjarakan, ternyata memang betul. Ada bunga-bunganya. Cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Masih semangat? Masih bisa bertahan di ruangan ini?